Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Ini aku Bang Tigo Siapa perempuan itu Bang? Ini HTML Bang Las Hah? HTML Bang? Bukannya HTML teman tapi mesra? Bukanlah HTML hantu tapi mesra Lelak lelak Eh jangan rebus suamiku Lepaskan 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 Bang Las Bang Las Bang Las mimpi Bangun mbak Lepaskan Bang Las Bang Las Bang Las Kidaus kalo jalan matanya itu dipasang, jangan disimpen didengkul. Maaf Neng Karla, Kidaus itu buru-buru. Eh Kidaus teh dapat proyek. Cari orang buat jadi bodygarnya ibu-ibu kaya. Gajinya seribu dolar Neng Karla. Bodyguard itu apa sih? Bodyguard, bodyguard itu penjaga pelindung. Nah ibu ini perlu ada yang melindunginya. Oh ya Neng Karla, Kidaus pergi dulu ya. Mata Kidaus, Kidaus pasang pada tempatnya. Mbak Ulas. Mbak Ulas tadi mimpi apaan sih Mbak? Adalah Buzela, aku mimpi kalo tadi tuh Bang Tigor tuh jadi hantu. Terus Bang Tigor pacarnya sama setan perempuan. Terus pacarnya tuh nyekek, aku ngecer. Belajar. Itu kalo mimpi kaya gitu artinya apa Buzela? Oh artinya untung cuma mimpi. Makanya Mbak Ulas kalo bulan puasa itu ngisi waktunya itu belajar agama. Kalo engga berbuat baik. Eh ini malahan tidur siang bolong. Pake nge-jazz lagi. Mbak Ulas, arti mimpinya itu jangan-jangan sekarang Bang Tigor punya selingkuhan loh Mbak. Eh tuh 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 tuh, Pucela eh. Pucela dikuasa, Pucela dikuasa. Masa puasa berperasa angka buruk kaya gitu? Puuuuh. Maaf ke belas. Eh, kakasih tau ya. Bang Tigor itu suami paling setia sama istri kaya gini. Kacor. Ya di alam mimpi aja udah jelas-jelas ga setia. Gimana di alam nyata ya Mbak ya. Eh, mbak Ulas ya. Wah, Mbak Ulas ya puasain. Hah? Kalo puasa, gak boleh bunyi rapet ke muka orang. Kacor, pucela. Sabar. Kuk! Pake ayat abet kan. Wah, untung olah! Kalo kutai buk RT udah dilawan. Udah dong Mbak Ulas. Eh, kita kemasa ya. Eh! Baik, jadi bapak-bapak setuju ya, dengan peraturan panitia pendaftaran Bodigar Janda Kaya, bayar satu dolar untuk biaya pendaftaran. Setuju! Lu setuju juga, Sal? Ya setujulah, Pak Ente. Naik taksi pakai baju melar, pulang Rabau bawa batu kolar. Artinya sih, Sal? Investasi satu dolar untuk mendapatkan sepuluh ribu dolar. Terus bagaimana, semasa kita kalau mereka tahu, kita daftar jadi calon suaminya Janda Kaya itu. Nah tenang aja, walaupun bini kita kagak mau dipoligami, tapi kalau dia dengar, dapat duit sepuluh ribu dolar, alias seratus juta, maka mereka akan kembali realistis, kembali seperti sifatnya yang materialistis. Jangan lupa, itu, Pak Ente. Gua kasih sepuluh dolar, ya. Terus gua tambah gaji lu, gua naikin tiga kali lipat. Asal lu coret tuh, ya. Nama-nama orang dari kampung lain, ya. Buat, ya. Eh, Bidaus, ini tak kasih sepuluh dolar. Dan nanti setiap bulannya, sampean mau tak kasih sepuluh persen dari kekayaan Janda Kaya itu. Iya. Tapi semua sainganku, tolong dicoret, oke? Oke? Iya. Mau kasih sepuluh dolar lagi? Maaf, Bidaus. Anggaran Ambo itu kan dijatah. Tapi Ambo janji. Begitu Ambo terpilih, setengah dari penghasilan wanita komunomerat itu akan Ambo berikan kepada Bidaus. Duit seratus ribu, tapi nyata. Lebih enak daripada satu miliar, tapi sekedar janji seorang udah paisah. Ini beneran nih, lotion ini bisa ngilangin kantong mata sama kerutan di mata, ya? Ya, bener, Bu Ente. Baca aja kemasannya itu. Ya, mana gue ngerti nih bahasanya-bahasa kumpu begini, no. Aduh, ini enggak? Alah, udah deh deh suita. Kakak usah pake rahasia-rahasiaan. Lu kan pasti mau beli lotion pemutih kulit, ya kan? Ya, ngomong-ngomong, Mbak Ulasnya kemana? Kok gak ada? Mbak Ulas lagi stres kali. Gara-gara dia mimpi kalau Bang Tigor itu jadi hantu. Terus lingkuh sama perempuan hantu. Hah? Hantu? Bawa-wawa! Kakak usah lebay. Kenapa sih, he? Kakak usah lebay begitu? Bagaimana sih mana ada hantu siang-siang begini? Nah, jangan si Wlas itu kan takutnya lantaran dia mempe. Yee, bagaimana sih, eme? Kalau ada nih, lu sisain deh lotion bakal si Wlas nih. Bakal otaknya. Lotion penghilang idiot. Nah, emangnya ada, Bu Erteh. Luosan penghilang idiot, ada aja. Eh, kalau ada, Meya, saya pesan dua lusin. Biar saya yang bayarin deh buat Mbak Ulas aja sih ada. Ah, demi otak Mbak Ulas jalan, Ambo juga bakal bayarin. Ah, pesan satu bijis aja, yo. Bayarnya ditalangin dulu sama Bu Erteh. Tuh, teteh. Kok biar merkedin? Kakak usah jualin sama dia. Tau sampah. Oh, itu Bu Erteh. Tenggah. Nah, maaf. Maaf, gue sibuk ngebasa kungtu. Gue kegak ngerti. Eh, gue lah sayang. Kenapa waktu dokter periksa Sibam? Kok diem saja, Las? Semalam aku mimpi buruk, Bang. Aku mimpi Bang Tegor jadi hantu, terus selingkuh. Hah? Jadi hantu? Eh, jadi mimpi kau tuh abang jadi hantu. Alamak, Las. Benar-benar mengerikan. Eh, tapi kalau yang selingkuh, benar-benar menyenangkan. Kenapa abang cuma bercanda, Las? Kau kan tahu, abang ini kan suami yang paling setia. Gak mungkinlah abang berselingkuh. Asal kau tahu saja, Las. Eh, abang mimpi kan sayang sama kau. Dan Sibam juga, Las. Ya? Iya, ya, Bang. Ngapain? Aku mikirin mimpi doang. Mendingan aku mikirin Ipam nih, lagi sakit. Biar cepat sembuh. Ya iyalah, Las. Hah? Suntikan aja sudah habis 300 ribu. Eh, Las. Abang sudah tidak punya uang lagi, Las. Saya, Bang. Untuk nebus resepnya Sibam ini, Las. Las, mudah-mudahan suntikannya dari dokter bisa ceplang, Las, ya. Bisa bertahan lama di tubuhnya Ipam sampai Ipam sembuh, ya. Ya? Apa, Bang? Jadi suntikannya masih ada di pantatnya Ipam, Bang? Apa? Apa? Gak ada, Las. Gak macam mana, Kuali, Las? Gak ada, Bang. Gak ada. Susah kali aku jelaskan sama kau, Las. Ayah, ini nyobanya di mata sebelah kanan dulu, ya, Bu, Ente. Biar tahu hasil perbedaannya sama yang sebelah kiri. Olesinya di bagian bawah mata sama ujung mata. Mbak Meme, ini pakaiannya tinggal diolesin juga, ya? Ayah, betul, Mbak Deswita. Betul. Ayah, Mbak Silal mau cari apa? Kalau saya sih cari vitamin atau lotion yang... Ya, apa, Kek? Yang bisa bibir saya ini merah, seksi, gitu deh. Ada enggak? Ah, ada, 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 ada. Sebentar, nih, nih. Ini, Mbak Silal. Ini buat vitamin bibir. Ah, kalau ini sih, ribam. Ah, saya punya yang kayak gini. Yang lain ada enggak? Yang bisa bibir itu tambah seksi, meloh, merekah, kayak Angelina Joel, ya. Ada, ada, Mbak Silal. Temen saya punya. Nanti kalau Mbak Silal mau, saya suruh datang ke sini orangnya. Oh, kalau ada saya mau, mau banget, mau banget. Hehehe, ngomong-ngomong, ini tuh manjur apa kagak, ya? Hayah, manjur lah, Bu RT. Ini semua kosmetik dari Tiongkok Punya. Khasiatnya ratusan. Menghilangkan, mengobati, mencegah, mengupayakan segala masalah mata. Pokoknya segala moda, Bu RT. Oh, hayah, betul. Iya, iya, iya. Hayah, asal Bu RT tahu ya, dulunya saya itu pemakai, bukan segedar penjual. Karena udah tahu bagus, cocok, lalu saya jual. Kalau nggak percaya, lihat di tong sampah saya, Bu RT. Masalah, Mbak Deswita. Iya, memangnya kita pemulung apa, ha? Eh, harga ini mahal. Murah kok, Bu RT. Di bawah harga poni-poni oleh-oleh yang terkenal itu, 50 ribu. Iya, ini Mbak Deswita, harganya juga 50 ribu. Ah, ini sih, masih mahal lah, Mbak Meme. Ayo, ayo. Hayah, murah lah, Mbak Deswita, Bu RT. Masa buat kecantikan kita, uang ditahan sih? Hayah, udah murah. Oh, akhirat. Eh, poni-poni. Lebih murah daripada poni-li. Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka yang berhak menjadi bodigar. Hah? Kok bodigar? Bodigar, bukan suami. Yang saya cari adalah bodigar. Bapak-bapak dapat sumber dari mana? Saya mencari suami untuk janda dan berpenghasilan 10 ribu dolar. Dari dia. Dari dia. Dari dia. Siapa? Saya dapat dari Uda Paisa, kok. Ambo, ambo dari sumber yang terpercaya. Wah, siapa? Eh, duduk. Kamu tahu dari mana kalau Kidaus ini sedang cari orang untuk jadi suami? Dari Kidaus? Wah, kalau Daus taunya dari Dindit. Hah? Aku taunya dari Carla. Carla taunya dari Kidaus. Keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Maka yang panitia pilih adalah Bang Tigor. Wah! Gimana Bang Tigor? Mau jadi bodigarnya ibu kaya? Tentu saja aku mau, Ki. Eh, soalnya aku lagi butuh uang. Untuk nebus resep obat ini si Ibang. Kita matul nun sama Kidaus, Bang Tigor yang terpilih. Soalnya kan banyak yang daftar ya, Ki. Ya, karena menurut mata profesional saya, yang terpilih itu yang cocok Bang Tigor. Tapi ada syarat tambahannya loh Bang Tigor, bawalah. Eh, Aki. Kalau soal syarat itu aku sudah ngerti lah. Pokoknya 30% dari gaji aku, aku kasih kaulah. Kalau itu masih bentuk maturnuun, Bang Tigor. Tapi ini masyaratnya lain. Bang Tigor pasti singa, bukan nerit. Eh, Aki-Aki. Walaupun bahasa Inggris aku cekak, aku paham itu. Masa aku harus singel? Aku kan sudah punya anak. Ya, masa aku sama Ibang gak dianggap? Emangnya aku sama Ibang itu, itu apa? Gedebong pisang. Ya, kalau tidak setuju, gedebong pisang. Eh, maksudnya Mbak Walas, saya akan melakukan perekrutan lagi, satu dolar. Oh, adalah. Ya, tapi kan aku enggak mau bohong, gedebong, apalagi di bulan puasa kayak gini. Saran saya mah pura-pura aja. Bang Tigor sama Bawalas, eting. Aku, aku, Las, setuju saja, Las. Eh, ini demi obatnya si Ibang. Matalah, Bang. Tadi kita bukan miswa lagi, Bang. Ya udah, saya enggak apa-apa. Ini semua demi Ibang. 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 Las, Las, Las. Siapa kamu? Kamu bukan suamiku. Jangan tentu aku. Aku bukan perempuan buraan. Siapa? Siapa kamu? Eh, Kedus. Coba pegang ini. Bukan begitu megangnya, gini nih. Bagaimana? Kekuatan Ambo hebat, kan? Hebat, udah, Pak Ishal. Siapa dulu dong gurunya? Kalau gurunya Kedus, belah kerupuk saja ini namun empat, Kedus. Bagaimana? Ambo bisa jadi bodi-gad, kan? Tadi itu belum semuanya tenaga dalam Ambo-Ambu keluarkan. Maklum, Ambo lagi puasa. Itu baru seperempatnya tenaga dalam Ambo-Ambu keluarkan. Emangnya gula pasir seperempat? Dengan kekuatan seperti itu mah bisa. Tapi saya bisa tes Uda Paisal. Silahkan Kedus mengetes apa saja, Jok? Kekuatan Ambo ini emang tidak ada tandingannya. Tapi ini mah nggak susah kok. Nih, maaf ya. Tolong baca huruf-huruf ini yang kecil di bawah halaman. Gugur, gugur, gugur. Minum jus wortel dulu, baru menghadap saya satu abad lagi. Jakarta! Macam mana kau sesat? Orang buta mau jadi bodi-gad. Ma, ya elah. Lagi ngapain sih? Lu kagak liat apa, Bang? Gua entuh lagi mulusin kulit gua. Waduh, baru beli lagi, Ma. Eh, Ma. Daripada buang-buang duit, Ma. Biar mulus, mendingan, Ma, ikutin tuh resepnya Papa. Parut tuh, Bang Koang. Eh, Bang. Makanya, elu entuh kudu cari penghasilan tambahan. Pujukin deh sana, Gidaus. Apa kagak si Tigor tuh? Biar bisa masukin elu jadi bodyguard. Ih, kalau perlu jadi asistennya. Udah apa-apa pujuk, Ma, si Gidaus. Tapi, Ma, sogokannya gede, Ma. Dia kagak mau tuh, disogok sama rujak pangkoang doang. Tuga sih, alesan aja kan. Sebab tenaga lu udah kagak adek. Segala ngangkat kasur aja minta bantuan gue. Hebat, push up bang, seratus kali. Tapi, ngapus, tetap masukin. Satu. Wah, sosis sapi kesukaan. Tarok. Dek, asalnya aku, Dek. Aku ini tadi puasa, badanku masih lemes. Tarok. Dek, kamu gak liat, ha? Sosis sapi ini udah menghibah-hibah minta dimakan sama aku. Nih, dengerin nih, Dek. Mas Karyo, aku sopie. Sosis sapi enak. Tolong makan aku dong, Mas Karyo. Aku udah nungguin kamu dari setati loh. Tuh, liat, Mas Karyo. Aku ini masih hangat. Ayo makan, Mas Karyo. Tarok. Apa kagak ya, Sopie? Sekarang, lu alebas ya. Walah, ngapain aku suruh ambil pasir, Dek? Dek, tolong, Dek, maafkan aku, Dek. Memang aku, ngaku salah. Tapi, jangan kubur aku pakai pasir dong, Dek. Takut kelilipan matanya. Eh, Karyo. Sosis jatah gue dan Carla. Makanya, kalau lu mau makan, lu cari tuh pekerjaan sampingan. Lu ambil pasir sekarang. Hah, enggak banget sih. Bisa aku disukur gari pasir, Dek. Gari pasir, bukan gari pasir. Ya, itu sama aja. Walah, sisi lainnya macam-macam aja. Mas, aku disuruh latihan tinju, suruh mukulin pasir di karung ini. Katanya, supaya maco. Supaya bisa jadi asisten bodigarnya si Tigor. Mas, apa yang mana, Nek? Masa latihan tinju begitu, Mas Karyo? Eh, asal sampingan tahu ya. Bokementahku ini, kalau mengajar sampingan, langsung enggak bisa baca. Buta huruf sampingan, tahu enggak? Mas Karyo ini enggak bakalan melawan tembok. Pakai bokementah, Kek. Mau pakai bokemateng, Kek. Enggak bakalan. Punya sampingan. Udah, mana bisa. Jadi tangan-tangannya Bang Tigo, kalau ngomong-ngomong lulu. Ayo, latihan kudah-kudahnya udah. Ayo, berluan yang semangat. Ya, kiri, kanan. Enggak, berluan yang semangat. Sebenarnya, kanan, kiri, kanan, kiri. Apa berhenti? Aduh, maaf. Rumahnya kacak-kacakan. Silahkan. Saya maklumlah, kamu kan 2L. Apa itu 2L? Laki lajang. Memang biasanya, pria yang belum menikah, kayak gini, berantakanlah. Jadi malu. Ini, dasar siapa? Adeknya. Nah, ini, ini adekku. Sondang. Sondang, sini. Kenalin, kenalin. Ini ibu Nancy, bos abang. Pak. Untuk sementara, pura-pura aku jadi adek abang. Perkenalkan, bu. Eh, ini pak, bang. Nah, aku adeknya bang Tigor. Iya. Namaku, eh... Nama aku tadi siapa, bang? Ini bisa jadi lupa. Sondang. Oh, aja. Apa-apa, pak. Saya boleh sih. Iya, eh. Namaku Sondang, bu. Eh, bagaimana aku lupa nama sendiri? Ya, aja. Oh, perempuan-perempuan. Jatis, pak. Oh, eh, bagaimana ini mata kau, nih? Oh, perempuan. Iya, ini aja. Ini kan kita butuh uang, ya, las. Adalah, bang. Tapi kalau ibu bernipu bilang perempuan, masa kita dem aja? Ya udah bilang iya aja. Biar bikin senang, bos. Eh, ladalah. Mata kau tajam juga rupanya. Iya, iya. Namanya siapa? Oh, namanya i... Indri. Ah, betul. Betul kali, ibu. Orang bilang juga, saya punya internet 6. Waktu saya bilang artis caca mau cerai, eh, bener, dia cerai lho. Bu! Hebat kali, ibu ini. Luar biasa, luar biasa. Ah, betul-betul kebetulan aja. Oh, liru, 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 liru. Ambo. Wow, ibu ya, Ambo. Ewe. Oh, liru, liru. Oh, liru. Hehehe. Eh, Bang Tigor. Eh, Bang Tigor, tolong kasih tau sama bos Sampean. Kalau aku siap membantu jadi asisten Sampean. Yang kompeten itu gue, Gor. Ambo juga mampu, Bang Tigor. Servis Ambo lebih memuaskan. Eh, kalau aku jadi asisten Sampean, Sampean dijamin hudupnya. Sedang terus. Ah, sudah, 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 berhenti, berhenti, berhenti. Hah, kalian tuh semua tidak memenuhi syarat. Kalian jangan ganggu aku. Sondang dan Indri. Loh, Sondang? Indri. Iya, Sondang itu si Welas. Hehehe, Indri itu si Ibang, anak perempuan aku. Loh? Eh, gue sebenarnya kagak ikut campur. Gue pasrah. Lo kagak rekomendasiin gue sama yang lain ke bos lo. Iya, ini bulan puasa. Ambo bisa terima alasan Bang Tigor. Tapi... Tapi kenapa hanya demi uang Bang Tigor tegang ngeganti jenis kelamin anak sendiri? Kenapa? Hehehe, kalian tidak mengerti rupa aja. Gak mengerti kalian ini. Ah, udah, 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 udah. Eh, kita sebagai temen cuma bisa nasihatin. Eh, masalah lo yang nistan tuh urusan lo yang di atas. Eh, eh. Ayo. Hah? Hah! Oh, no! Las. 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 Kok lo jadi pendiem banget sih, Las? Las. Mbak Ulas masih kepengaruh ya sama mimpinya kalau Bang Tigor itu selingkuh sama hantu. Eh, mimpi itu mungkin ada artinya. Mimpi itu bunga tidur, Mbak Ulas. Jadi, jangan dipikirkan lah. Yuk, yuk. Ayo. Sebe. Kita tahu apa? Tahu Tigor singkuh apa posnya? Hah? Mana ada yang mau sama Bang Tigor yang bodoh. Masalah, masalah. Masalah, kan Mbak Ulas mau. Oh, namanya. Iya, yang mau sama Bang Tigor kan hanya orang yang stress. Oh, lelelelelelelelelelel. Oh, namanya. Oh, lelelelel. Woy, woy. Ini bagaimana sih? Eh, eh. Uya temen lagi kesusahan. Bukan dibantuin, malah diledekin. Begimana sih? Udah deh, tenang aja ya, Las. Kita berdoa aja, ya. Itu cuma perasaan lo aja. Gue juga pernah kualas mimpi jadi ratu kerajaan Inggris Eh, kata orang ya las ya Artinya entuh gue bakalan nikah sama pangeran Charles Atau paling kagak ya sama pejabat tinggi Kayak gubernur gitu deh Kagak taunya gue kawin sama RT doang Gue RT emang mimpinya gak ngukur-ngukur diri Ya terserah gue dong mimpi-mimpi gue Kalau gue maunya jadi tuan putri terus elu yang jadi pembantunya Biasa aja dalam mimpi gue Itu bang Tigor dateng Sembunyiin si welas Sembunyiin abang las Tigor Gue entuh nyuruh elu sembuhin si welas bukan sembunyiin Gop Eh bang Eh bang Gop Gop Ya kena HP lagi nih Oke Gop Yah Yang sakit aja belum sembuh Ini nambah lagi Satu yang sakit Ya besoknya Nambah lagi orang petraja Tegor Tigor 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 Tidak ada Dia lagi pulang kampung Itu suaranya Tigor Bukan Ini suara sondang Hmm Mana Itu suara aku Sonang si Tigor Eh sonang si Tegor Ada apa nih rame-rame kumpul Hah Aduh nih bang Si welas stres Dia lagi nyaru jadi si sondang Tuh hantu perempuan yang selingkuh sama si Tigor di dalam mimpinya Eh Eh Ya beneran Saya cuma mau memberikan Berlian kepada Tigor Hah Berlian Berlian Apa kata lu Hah Apa kata lu berlian Iya Tapi Tigor tidak mau Aduh 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 Biar kau dipelihara pak Tiga Saya padahal gak siapin uangnya Ini sepuluh ibu dolar Hah 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 Ini dia Tigornya Eh berarti Saya yang menemukan Berarti saya dapet komisi Aduh 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 Ini ambo yang gila Aduh dunia sudah berubah Ambo mengintunan kau seperti koran Kalian ini idiot Masih percaya saya sama uang palsu Ini uang bom-bongan Ini uang bom-bongan Aduh 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 Bola Bola Aduh Lu udah baikkan mas Hah Iya bu RT Orang tadi aku gak sakit kok Cuma gak pusir sedikit Makasih ya bu RT Udah bantuin aku selama ini Oh Ya gak gak apa-apa Ya Allah Oh, kita kuning saling ngebantu, apalagi di bulan ramadhan. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mencari adik saya. Tadi katanya di sini. Namanya Ibu Nensi. Bapak ada yang lihat? Saya kenal, emang ada apa, Pak? Oh, kalau Ibu bertemu, tolong hubungi saya, Ibu. Dia agak stres, dia kabur dari rumah sakit. Oh, kakak saya, eh, suami saya tahu di mana Mbak Nensi itu. Yaudah, kalau gitu ikut saya lagi, Pak, ya. Makasih, Pak. Saya bilang juga apa, yang suka sama Bang Tigori itu pasti orang stres. Woi! Nih, ambil buat gue. Komisi, komisi. Komisi. Jadi ini punya siapa, orang stres? Udah. Ini Dinda sudah selesai membaca dah. Terima kasih, Din. Ah! Kenapa pula wajah Dinda itu hitam begini? Hah? Bosong saja. Bosong dah. Ambil cermin dan berkacalah, Dinda. Masa sih dah? Cepatlah, Dinda. Bosong. Oh, mana? Gimana deh? Ih. Binda! Kita harus menuntut si Meme. Karena dia telah menjual kosmetik yang bikin wajah kita itu rusak. Abang nambah salah. Kita minta Mba Meme mengembalikan uang kita. Dan membayar biaya perawatan di dokter kulit. Eh, setuju ya. Setuju. Kita tuntut si Meme ke pengadilan. Pengadilan sih, Bu RT. Ambo support di luar saja ya. Pasar merkedit lu ya. Diriran biaya pengacara aja lu kagamu nanggung. Ya. Oh, ini mani. Ya Allah, Zela. Dibiru kenapa. Ya Allah, majan tari pagi tu kini sraktor. Eh, wadah dong atak atai dong. Ya Allah, wote. Itu wote kanapa. Awis di injo kagodje. Oh, mandek-mandek. Kutu di amat. Tidak. 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 Abis ketendangku. Dah. Assalamualaikum. Salam. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Terima kasih atas bantuannya. Sekarang si Bapak udah sembuh. Kita kan temenlah. Eh, adahlah. Kenapa itu mukanya Buda Twita? Buda lah. Berte. Ah, ini datang juga. Hei, tunggu, tunggu. Hei, tunggu, tunggu. Hei, tunggu, tunggu. Gara-gara kau aki-haki. Aku sampai dikerja sama orang stres. Aku sampai dikerja sama orang stres. Hmm? Aku sampai dikerja sama orang stres. Ayo. Ayo. Hei, Kidaus. Gara-gara sampean badanku jadi remuk. Gara-gara sering latihan tinju tau enggak? Ambo juga. Kempurung lutut Ambo hampir saja pecah. Gara-gara diseluh kuda-kuda melulu. Hei, Kidaus. Ini tanganku halus. Jadi kasar begini nih. Gara-gara megangin tali skipping. Yee, Pak RT sejokopan. Pak RT ngurus kulit tangan. Hei. 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 Ini gara-gara lu ya. Gara-gara lu liat nih. Nih. Kulit gua jadi rusak begini. Hei. Nih. Bibir dia. Nah. Jadi ancur lemur begini. Hei. Gara-gara lu. Hei. 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 Nih. 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton